Festival Batik 2017 kembali digelar di kawasan Nusa, Dua Bali. Tak hanya batik, acara ini pun tampilkan beragam kain tradisional lainnya yang jarang tampil dalam industri fashion. Penampilan karya memukau dari dua desainer asal Bali, Komang Tri dan Cok Abi membuka gelaran Festival Batik 2017. Berlangsung di Ayodhya Resort Nusa, Dua Bali, acara ini berhasil menggabungkan keindahan kain khas Indonesia dengan tata busana masa kini. Melestarikan dan mengenalkan kain khas tanah air memang menjadi tujuan penyelenggaraan acara ini. Jadi seharusnya semua kain tradisional itu seharusnya kita lestarikan. Jadi kita pakai, kita maksimumkan, kita karyakan betul-betul semaksimum mungkin jangan sampai desainer luar selalu yang memakai. Tak hanya karya para desainer, festival ini pun menyuguhkan beragam kain dari berbagai UKM di Bali. Puluhan strand dengan berbagai motif dan jenis kain bisa kita temukan. Nah, tidak hanya batik saja, ternyata di festival ini pun kita bisa menemukan beragam kain tradisional lainnya. Salah satunya adalah kain poleng ini, kain yang biasanya dekat dengan upacara keagamaan ataupun sakral. Namun sekarang kain ini pun bisa dimodifikasi menjadi hal-hal yang berbawah fashion. Kain ini pun sekarang sudah hadir dengan berbagai macam warna yang lebih ceria. Digelar setiap tahun, pameran ini tak hanya menarik minat para kolektor kain, namun juga masyarakat luas. Sangat luar biasa, karena ini perpaduan antara tradisional dan modern art, jadi sangat mukau sekali penampilan festival tadi. Dalam gelaran kali kedua, acara ini fokus pada kain buatan Solo, Yogyakarta, dan Bali. Batik Festival 2017 berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 8 Oktober 2017. Gita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET.